Ada handphone ketinggalan, langsung Kilat Dua menit ke kamar mandi, temannya sudah bisa tahu sebuahnya Kemana Iblis yang membimbing agar mengetik Tahu dia, memang itu orang kusuh Jangan anda jadi seperti itu Kalau ada di antara yang hadir merasa dirinya memang orang muda semacam itu Kalau anda tidak segera tempat, anda akan sengsara di dunia Dan di akhirat, kenapa? Di dunia akan dihinakan, Allah menjadi orang tidak terhormat Dan di akhirat lebih serp lagi dihinakan Dan tempat kehinaan di akhirat, dimana? Di badang masyarakat, nyongsep, sampai neraka Menjaga hati kita Agar tidak gampang kita meremehkan orang lain Kalau sudah meremehkan orang lain, itu maknanya apa? Ngeremehkan orang lain, itu sebenarnya kayak gini Meremehkan orang, kita jomblang, kita sombong Kapan orang sombong, merendahkan orang lain Kapan orang merendahkan orang lain, saat itu dia sombong Kapan dia merendahkan orang lain, dia sombong Tapi ternyata di saat seseorang rindu mengangkat orang, maka dia akan menjadi orang tawablu Kalau sudah orang tawablu, Allah akan angkat derajatnya Maka yang sangat perlu kita perhatikan saat ini Jangan Biasa Melihat kekurangan orang lain Jaga matamu dari mencari-cari aib dan celanya orang lain Terus kami sampaikan hadis cinta Nabi ini Nabi cinta kepada kita, maka Nabi ngasih rambu-rambu Maka pastikan anda menjadi orang yang tidak terlalu Tidak pengen tahu tentang aibnya orang, celanya orang, rahasia orang Ada orang pengen tahu rahasianya orang Pekah betul dengan urusan rahasia orang Isyarat pun sudah faham Sampai gambarannya begini loh, duduk begini nih Di sampingnya temannya lagi buka handphone Urusan dengan keluarga Berganya suaminya Dia cuma ngelirik saja, sudah masuk Faham dia, saya nyimpulkan panjang lebar dia Bisa cerita Tapi hadir pengajian, gak faham-faham Itu orang-orang Tapi kalau ngelirik ini tuh Kalau ke rumahnya orang Ini kan banyak buku-buku itu Yang pertama kali dilihat ada buku agenda Ada handphone ketinggalan Langsung Kilat Dua menit ke kamar mandi Temannya sudah bisa tahu semuanya Kemana Iblis yang membimbing agar mengetik Tahu dia Memang itu orang busuk Jangan anda jadi seperti itu Kalau ada di antara yang hadir Merasa dirinya memang orang mudah semacam itu Kalau anda tidak sekerat Anda akan sengsara di dunia Dan di akhirat Kenapa? Di dunia akan dihinakan Allah menjadi orang tidak terhormat Dan di akhirat lebih serb lagi Dihinakan Dan tempat kehinaan di akhirat dimana Di padang maksar Nyongsek Sampai neraka Na'udhubillah Maka ayo Jangan anda pengen tahu tentang Celanya orang Dosanya orang Akan tapi ayo Kita sibuk mencari Kesalahan kita Dan dosa kita Ada suatu ketika Ada orang Di negeri Arab Di negeri Arab itu kan ada Harim 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 itu adalah Ada rumah Nanti ada halaman Atau belakang halaman Yang ada tambahan Disitu kasih tembok Melingkar Sehingga kalau anak punya Anak gadis Di dalamnya Buka kerudu Tidak kelihatan dari luar Kebayang ya Itu adalah Biasa rumah kehormatan Disana Dan kalau kita Membuat rumah Sekecil apapun Barangkali perlu Membuat semacam ini Paling tidak di belakang Sehingga kalau istri kita Anak kita Pengen buka kerudung Alam bebas Di belakang ada Biarpun rumahnya Sangat kecil Tapi di belakangnya Ada tempat begitu Jadi lega Coba saja Kamarnya kecil banget Tapi di belakangnya Ada yang tertutup Dengan pagar Melingkar begitu Anda bisa buka kerudung Begitu Di luar Dan ini ceritanya Ada seorang laki-laki Ini penasaran Ngapain si tetanggaku Dia naik Naik tembok Begitu Ngelihat Rupanya tetangganya Lagi mabuk Wah dia ini Kayaknya baru belajar Atau ikut kelompok Yang amar ma'ruf Nahi mungkar Gitu barangkali Semangatnya Luar biasa Dikit-dikit Allahu Akbar Allah salli ala muhammad Semangat Turun Dia langsung Ketubanya khalifah Ya khalifah Saya mau lapor Lapor apa-apa Penting ini Amar ma'ruf Nahi mungkar Waduh Serem banget Allahu Akbar Terus Saya melihat Tetangga saya Mabuk Khalifah Harus segera Keraparat Untuk ditangkep Sebentar Kamu lihat Di mana Di rumahnya Gimana ceritanya Saya hanya penasaran Khalifah Kemudian saya naik tembok Saya melihat Dia lagi mabuk Oh begitu Berarti Kau yang dicambuk Bukan dia Ngapain kau naik-naik Tangganya temboknya orang Hah Lihat Islam itu indah Ngapain pengen tahu Temboknya orang Jangan anda pengen tahu Efnya orang Celahnya orang Semua Dari kita punya kekurangan Anda itu karena Jarang bergaul dengan kami Hanya ketemu Tiga bulan sekali Kadang-kadang saya Nggak datang kan Makanya Anda melihat kekurangan kami Anda kumpul Sebuah satu jam aja Kayaknya langsung Nyimpulkan Memang kita semuanya Memang kekurangan Ya Allah Maka jangan Mencari-cari Kecelekan orang lain Aibnya orang lain Dosanya orang Cukup Jaga mata Dan termasuk Pasangan Jangan anda pengen tahu Rahasia masa lalu Pasanganku Penasaran Kamu dulu ngapain sih Masa mudamu Sudah jadi istrinya itu Tutup semuanya Jadikan dia wanita tercantik Tersoleh Gitu loh Jangan bermacam-macam Ada seorang suami ini Memang Harus masuk psikolog juga Bahkan kasih sekater Kasih obat Kadang tanya Eh kamu dulu Pernah hanung gak Waktu sekolah Ngapain kamu dengan Punya pacar gak Ngapain tanya-tanya Sudah jangan tanya Kalau kamu dijawab Nangis kamu tuh Sudah ditutup oleh Allah Kok banyak pengen tahu Jadi ada Gak boleh Karena nanti Efeknya apa Efeknya Merendahkan Suami istri merendahkan Cacimaki Bukan pendidikan Bukan pendidikan Wakil dan Nabi Maka kami pun juga Tidak terlalu Senang Kalau ada orang Cerita tentang kekurangan Saudara kita Dosa Saudara kita Ada orang Dosa di tengah malam Biarkan Allah Maha pengampun Selesai Bukan kita Biarkan kemaksiatan Tidak Jangan anda Usil pengen tahu Kadang-kadang ini Ahli ibadah Ahli tahajud Wah hebat banget Habal Quran Ahli tahajud Ahli zikir Ahli maulid Solawatan Waling rajin Di majlis taklim Masya Allah Tengah malam Jam tiga malam Baru tahajudan Hidupnya di kota Lagi begitu Ada suara motor Tetangga Jam tiga malam Dia buka gorden rumahnya Setelah melihat Begitu sang ibu Yang katanya solehah Tadi suami istri Soleh solehah Buka gordennya Kelihatan Rumpanya Ada motor Laki-laki Nganterin anak tetangga Anak gadis Umur dua tiga tahun Apa kata sang ibu Astagfirullah Kenapa bu Anak tetangga Si itu Kenapa Jam begini Dianterin laki-laki Ya Allah Ngapain Astagfirullah Ya Allah Kata suaminya Astagfirullah Ibunya dulu juga gitu Ibunya di bawah-bawah Padahal kita hajutan Banyak orang Yang mudah begitu Tidak sadar Soalnya dia malah ekat Ibunya Lenggu Kemana-mana Wah habis sampai malam Besok status Hati-hati Zaman sekarang Orang tua Tidak peduli dengan anaknya Dibiarkan pulang malam Jam tiga Padahal tidak tahu Dia itu sebenarnya Anak kehabisan bensin Anak motor Ini hati bosuk Suka mencari-cari kejelekan orang Hati-hati Tidak ada perlunya Urusi dirimu sendiri Ya Allah Banyak dosamu Dosa kita Yang kita sendiri Bingung hitungnya Kenapa kita harus Hitung-hitung dosa orang Bicara Amar Ma'ur Naim Potan Bapanya beda Amar Ma'ur Naim Potan Itu salah terbukti Dalam sebuah kemaksiatan Dan itu pun ada Cara yang indah Kalau kita ingin mengingatkan Bukan bikin orang malu Kalau kita melihat Tetangga kita berdosa Kalau kita mengerti Adab akhlak Kita datangi Dengan cara lembut Bukan langsung Grebek Tidak Dari hati ke hati Dari hati ke hati Imam Ahmad Ibn Hanbal Seorang alim Besar Punya murid Ya alim juga Muridnya Kebetulan suatu ketika Muridnya ngasih pengajian Kayak begini Rupanya Dilihat oleh Imam Ahmad Pas Imam Ahmad lewat begitu Muridnya kena panas Belionya tidak kena panas Mohon maaf Ibu yang kena panas Kami mohon maaf Saya rupanya dalam hal ini Belum bisa patuh Dengan Imam Ahmad ini Karena kena Imam Ahmad melihat ini Tidak benar ini Ditunggu besok pagi Subuh-subuh Imam Ahmad mengendap-ngendap Masuk ke rumah muridnya Diketuk pintunya Kaget Ada apa Imam Ada apa Guru Sini Tidak ada orang kan Tidak ada Guru Ada apa Saya ingatkan kamu Tolong Besok kalau kamu ngajar Jangan sampai Kamu kena lindung Jama'ahmu kena matahari Ngingetin itu Tidak saja pakai Sembunyi Begitu adabnya Orang dulu bukan cepat 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 Seedaknya sendiri Medsos belum jelas lagi Fitnah lagi Dan sebagainya Melihat saja Melihat saja perlu Ditafsiri loh ya Jangan-jangan Dia enggak salah Kan begitu Tapi hati buruk Masya Allah Hati busuk Lihat Lihat orang jelek semuanya Sampai keadaan Nangguyonanya Ini kalau perempuan Melangkah Jalannya gitu Itu enggak perawan Sudah melahirkan Enak Ajib Perempuan Ngomentari begitu Padahal jalannya Dia juga enggak baik-baik Banget Memang dasar Kebiasaan jelek Ayo pernah denger itu kan Itu data model Dari mana Terus hatinya Halsu Dendam Jelek Hidupnya jelek Tetangga kaya pun Juga enggak senang dia Jabat baru Korupsi Tadahal dia kerja keras Dari kecil Setetangganya Bukan pejabat Bingung Dia bisa kaya Dari mana Pesukian Doyul Orang Jelek hati Selalu pandang orang Dengan mata merendahkan Baik Anda jangan pengen tahu Kalau ternyata Anda jangan pengen tahu Kadang terlintas Mohon maaf Mungkin terlintas Bayangan Anda Tentang kejelekan Tentang ibu Nggak ayah Nggak tepis Tidak 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 Bahkan Kalau Anda melihat Semoga salah Salah pandang Salah baca SMS Salah baca Maka Wahibu yang soleh Bapak yang soleh Ini amanat Antara Anda dengan Allah Jangan Anda nakal Jangan Anda buat dosa Jangan Kemudian di sisi lain Kami ingatkan Nggak ada perlunya Seorang istri Pengen tahu Isi handphone suaminya Dan tidak ada perlunya Seorang suami Pengen tahu Isi handphone istrinya Sebab hari ini Handphone kayak hati Seorang istri Bisa saja punya rahasia Dengan ibu Yang tercinta Dengan saudarinya Dan sebagainya Dan saya tidak pengen Melihat handphone Siapapun Dia ditutup Di dalam handphone Kalau Anda punya penasaran Anda sendiri terseksa Kalau mungkin Ada seorang istri Tapi suami saya Mencurigakan Apakah boleh Saya melihat Ntar dulu Siap tidak Kalau seandainya Melihat Terus tidak benar Apa yang Anda lakukan Anda marah Cemberut Atau Anda bisa menahan Untuk bisa menyelesaikan masalah Ayo Kalau Anda belum kuat Jangan lihat Tiba-tiba Langsung banting handphone Dan sebagainya Berantakan Tata-tanya ibu iseng temannya Hewean Sudahlah Jaga hati itu penting Jangan pengen tahu Rahasianya orang Baik Pertama Jangan pengen tahu Setelah tahu Perusahaan untuk melupakan Kemudian setelah Perusahaan untuk melupakan Pastikan Anda Tumpangi Ini yang penting banget Tumpangi dengan panjatan doa Ya Allah Semoga Yang mungkin Ibu yang solehat Ya Allah Tetangga ku Semoga bukan Bukan karena nakal Semoga karena Hal lain Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Berikan tunjuk Ya Allah Kemudian Ini adalah Hayuk Kita biasakan Kalau Anda melihat Kecilekan tetangga Dan sebagainya Pertama Jangan dibicarakan Saya rentet Jangan Anda pengen tahu Tulis Yang kedua Setelah Anda tahu Bersalah untuk melupakan Setelah Anda tahu Lihat Lihat beneran Bukan perasaan Melihat beneran Kemudian setelah itu Apa Anda tumpangi Dengan doa kebaikan Anda Jangan ceritakan Bagaimana siapapun Maaf Jangan ceritakan Bagaimana siapapun Dari bangsa manusia Anda menceritakan Wah ini dosa gede Menggunceng Biasanya penggunceng Diingatkan Memang bener kok Nah itu ngunceng Iya Kalau gak bener Fitnah itu Baik Kemudian apa Jangan Bicarakan ke orang lain Kemudian tumpangi Dengan panjatan Doa kebaikan Kemuliaan Jangan biasa dengan kalimat jelek Muncul orang istimewa Akhlaknya baik Dan ini pun perlu kita hadirkan Di hari ini Penutup Di tahun Di hari politik ini Di bulan politik ini Ingat Tolong denger semuanya Dan kami berharap Bahwasanya calon presiden ini Mau mencatat Omongan kami ini Dan setiap spanduknya Ditempelin kalimat ini Saya pede Karena yakin Itu yang Itu yang saya Kami rindukan Yang gak berani nulis Ya gak tahu Apa yang diinginkan nanti Apa sederhana Kalimat yang perlu Sampaikan Kami rindu Mas hanya anda Ini biar Beda pilihan Tidak musuhan Tidak berantem Kan itu Kita sudah lama Ribut kan Kampret sama cebong Gak tahu Dimana dia Masya Allah Ada orang ribut Dengan hal-hal Semacam itu Yang satu Jadi presiden Yang satu jadi menterinya Sudah selesai Yang dibawa berantem Gak selesai Keluarga gak tegur Sapa Tapi kita pengen Masanya pemilu Ini adalah indah Anda harus jadi orang cerdas Jangan mau Diadu domba Diajak bermusuhan Suami sama istri Bisa saja Beda pilihan Oh ya Oh ini kantornya beda Ini kantor sana Beda pilihan Gak ada masalah Tetap indah Mesra Akhir pemilihan Nanti langsung Kedokter positif Kembar tiga Jangan bikin ribut Masalah Sebab gara-gara Beda ini Grup WA Ada satu yang Masya Allah Itu juga gak enak hati Di masjid Dia dia Paling vokal Dia paling begini Sudah gak enak masjid Maka Ambil rambu-rambu ini Insya Allah Di masjid ini indah Di wet asap anda Indah Rumah tangga anda Indah Sederhana Eh ya mbak Allah Denger Catat ini semuanya Sanjung calon pilihanmu Sesuka hatimu Tapi jangan mencaci Calon pilihan orang lain Itu saja Sudah Kalau anda mau pakai ini Kalau ada calon presiden Gak berani mengangkat Kalimat ini Gak tahu apa yang diinginkan Karena saya capek Saya melihat Permusuhan luar biasa Sudah kita jangan permusuhan Hei Mbak Allah Kita perlu indah Ingat Sanjung Calon Pilihanmu Sesuka hatimu Tapi jangan Mencaci calon pilihan orang lain Hei tim sukses Anda harus berani Ngomong begitu Makanya biarpun Katanya mendukung orang Memang Calonmu itu bukan Malah ekat ya Sebab ini Adam Akhara jadi Nabi Nabi pernah melarang Hei anak muda Jangan kau caci Ibumu loh ya Jangan kau caci Ibumu Kan gak masuk akal Ya Rasulullah Bagaimana seorang Anak mencaci ibunya Oh ada Kau caci ibunya Orang Maka orang itu Akan membalas Mencaci ibumu Anda mencaci calon orang lain Dia akan mencari calon anda Dan akan dicaci Anda berarti mencaci calon anda sendiri Tidak beradab anda itu Kenapa caci magi Memang calonmu malah ikat Saya juga gak tertarik Dengan sebagian Anda Kita masuk ke grup-grup Saya gak balas Sudah mau dicaci magi Gayamu Malah ikat Kayaknya calonnya malah ikat Sudah mencaci yang lainnya Habis-habisan Semuanya caci magi Coba Mana adabmu Mana akhlakmu Hayam Allah Kita perlu belajar Adab akhlak Sudah kelihatan Buya begini Kalau masih melakukan Berarti anda ini Dungu bener Saya rindu anda bahagia Anda gak harus pakai Bahasa kasar Ada kelas orang cerdas Pakai isyarat Faham ya Ada orang cerdas Rata-rata Harus pakai omongan Ada orang kelas bebel Pakai pukulan Kayak hayawan Kayak binatang Gak tahu anda ini Kelas apa Kami rindu Dame Berbeda agama Berbeda suku Gak perlu caci magi Hitam dengan putih Bagusan mana sih Yang bener Rambutmu putih Gak 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 juga Tergantung dong Tidak saminan putih Lebih bagus dari hitam Coba dibilang Rambut putih Gak enak kan Sudahlah Jangan bangga Dengan keputihanmu Atau bangga Dengan hitam Sudah salah Hitam Jangan putih Seperti itu Sebetulnya Gak perlu kita Semuanya punya Kebanggaan masing-masing Tidak perlu kita Saling merendahkan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya